Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cucuta Kisah Bahagia sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Asrama Berhantu Hari ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman horror Ketika zaman-zaman dimana baru masuk kuliah Sekitar tahun 2014 Oh ya, kampusku itu kampus kedinasan Jadi untuk calon taruna itu harus tinggal di asrama sekitar 1 tahun Dan awal pas masuk asrama sih sedikit kaget ya Soalnya asrama yang mau ditempatin angkatanku ini Emang bener-bener udah kosong sekitar 7 tahun Jadi pure asrama baru Soalnya yang angkatan sebelumnya Asramanya ada di sekitaran kampus Karena angkatanku jumlah tarunannya hampir 1,5 kali lipat dari angkatan sebelumnya Jadi deh dipindahin ke asrama yang aku tempatin ini Sebelumnya aku gak akan menyebutkan lokasi asrama dan nama kampusnya ya Hari demi hari aku lalui di asrama tersebut Oh ya, di asrama itu ada 8 mes Dan aku kebagian di meski Yang mana mes tersebut lokasinya ada di pojok Di mesku berisi 27 orang Singkat cerita suatu malam sekitar pukul 11 Aku pengen buang hajat Nah, di meski itu ada kamar mandi 3 pintu Tapi yang anehnya pintu yang pojok enggak Pernah dibuka Jadi kayak digembok aja gitu Kebetulan aku buang hajat di pintu yang tengah Kenapa milih yang tengah? Karena lampunya paling terang dibandingkan yang sebelah kanan Kalau pintu kiri yang gak pernah dibuka Jadi kagak dikasih lampu Kebayang kripinya kayak gimana Ketika buang hajat Aku mendengar bunyi duk-duk Kayak orang mukul tembok dari WC kiri Sempat mencoba positive thinking Tapi makin mikir positif Suara pukulan itu kayak makin keceng aja gitu Tapi makin mikir positif Suara pukulan itu kayak makin keceng aja gitu Tanpa pikir panjang Aku langsung buru-buru menyelesaikan acara buang hajat tersebut Walaupun masih agak mules sedikit Dan secepatnya untuk tidur Karena besok pagi ngampus Oh ya, jarak dari asrama ke kampus itu sekitar 20 menitan Jadi naik jemputan bis dari kampus Dan bisnya standby jam 5 pagi Aku sengaja gak nyeritain kejadian di WC Karena gak mau bikin temen-temen satu mes jadi parno Pernah si Endang, anak meski juga Dia mandi sekitar jam setengah tujuan Yang dimana taruna-taruna lain Kalau mandi itu biasanya sebelum maghrib Dia ngedenger suara cewek nangis di samping bilik WC Seketika itu dia lari masuk meski Cuma andukan doang dan bikin geger Beberapa ada yang percaya dan gak sama sekali atas kejadian itu Tapi aku sebagai salah satu korban kejahilan penghuni sana Si Fix percaya Kadang di hari-hari tertentu Lampu WC pintu kanan suka nyala mati sendiri Ketika peralihan sore ke malam Disini aku cuma fokus nyeritain seputar kejadian meski aja Soalnya aku jarang kepo sih Seputar beginian sama anak mes yang lain Oh lupa ngasih tau Kalau WC 3 pintu itu sebenarnya cuma opsion aja Karena lokasinya deket sama meski Sekitar 10 meter Jadi WC yang utama asramanya diantara mesdi dan e Tapi kadang suka ngantri gitu Mungkin karena kebanyakan jumlah tarunannya Singkat cerita pernah di suatu sore ketika pulang ngampus Aku sama anak-anak meski Singkat cerita pernah di suatu sore ketika pulang ngampus Aku sama anak-anak meski itu foto-foto buat fit iki Nah Di foto tersebut kayak ada sosok siluot mbak-mbak baju putih rambut panjang Yang bikin aku sama 4 anak lain pucat gak karuan Terus karena ada yang parnoan parah Dia minta hapus foto itu Pernah di suatu hari ketika aku kurang fit Jadinya aku gak ngampus Jadi aku cuma bisa rebahan aja di asrama Dan aku ngalamin yang namanya Dan aku ngalamin yang namanya ketindihan untuk pertama kalinya Sebenarnya rasanya kayak percaya gak percaya Soalnya kejadiannya sekitar pukul 4 sorean gitu Ketika mau buka mata Ditampakin sosok cewek rambutnya ngembang kusut Pucat Matanya item agak kemerahan Mulutnya senyum Dan aku kayak kena stun Gak bisa gerak sama sekali Mau baca doa pun kayak gak bisa Dan yang aku lakuin cuma bisa merem doang sambil keringat dingin Tapi aku masih bisa ngerasain Kalau dia masih ada di hadapanku Karena bawaannya tuh panas Tapi gak kayak biasanya Sekitar 10 menit berlalu Feelingku ngerasa kalau si mbak udah pergi Dan gak lama anak-anak asrama juga pada dateng Disitu aku heran dan bingung sama kejadian tadi Soalnya kayak sadar gak sadar gitu Tapi rasanya badan tuh kayak lemes Lemes-lemesnya orang lemes Jadi di belakang meski itu ada pohon yang lumayan tua Aku kurang tau juga sih itu pohon apaan Yang pasti pohonnya gak berbuah Tapi rindang Nah Pohon tersebut tuh dijadiin smoking area Sama anak-anak nakal meski Padahal udah jelas Peraturan di asrama tuh gak boleh ngerokok Kadang juga ngerokok sambil gitaran disitu Ketika malam minggu Ditambah lagi kalau tiap malam minggu tuh Senior cuma bentar ngecek asramanya Aku udah punya feeling gak enak Sama anak-anak mes yang suka nongkrong disitu Karena pohon tersebut pasti ada penunggunya Parahnya Aku sempat terkiur sekali buat ikut gabung disitu Maklum aku juga perokok Dan tergoda oleh ajakan mereka Ketika ada disitu si fan-fan aja Mungkin karena bareng sama beberapa temen Jadi rasa takut cuma secuil aja Padahal mah Dalam hati ngerasa gak tenang aja gitu Tiap malam minggu tuh apel malamnya lebih awal Jadi ketika apel malamnya beres Free gitu Mau pesiar keluar atau tetap di asrama Tapi tetap harus balik ke asrama Maksimal jam 10 Singkat waktu Malamnya ketika habis nongki di bawah pohon itu Ketika tidur aku mimpi didatengin sosok kakek-kakek Berjenggot putih panjang sedada Dia pake baju putih Celana putih Rambutnya sebahuan Dia negur aku Tapi ekspresi mukanya santai aja Sama sekali gak mencerminkan orang marah Dan wajahnya kayak bercahaya gitu Awalnya yang aku ingat Wujudnya berupa gumpalan asap yang jadi padet Yang aku ingat Dia bilang pake bahasa Sunda Dan kalo diartiin Dik tolong bilangin sama temen-temennya Jangan berisik kalo kalian gak mau saya usik Iya maaf ki Kalo saya banyak salah sama temen-temen saya disini Sesingkat itu obrolanku sama si kakek ketika di mimpi tersebut Otomatis aku Otomatis aku sampein pesen si kakek ke temen-temenku ini Tapi mereka malah kagak percaya Dikarenakan Tiap mereka nongkrong disitu gak ada kejadian apa-apa Disini aku agak sedikit jengkel Karena mereka dengan gampangnya menyepelekan hal tersebut Sampai dimana ketika mereka sedang berada di bawah pohon itu Mereka tiba-tiba dihujani batu kerikil secara beruntun dari atas pohon tua tersebut Dan mengakibatkan mereka seperti mengalami demam tinggi Layaknya orang demam pada umumnya Tapi lambat laun demam tersebut hilang dengan sendirinya Nah Salah satu dari mereka Yaitu Gito Mimpi didatangi sosok kakek tua Namun sosoknya berbeda sama kakek tua yang datang ke mimpiku Ini menurut kesaksian si Gito Pokoknya kakek-kakek Tapi bertaring Megang tongkat Pejunya lusuh Matanya nyala terang berwarna merah sambil bilang Sekali lagi kalian kayak gini Saya gak bakal segan buat bikin kalian celaka Akhirnya Semenjak kejadian itu anak-anak meski mulai gak berani macem-macem lagi Mungkin masalah kita dengan kakek penunggu pohon sudah terselesaikan Tapi gangguan dari penunggu lain tuh tetep aja gak berakhir Sekelebatan bayangan tuh berasa sering aku lihat ketika peralian sore kemalem Dan tertanya di meski juga si Yogi Temen samping kasurku Dia sering ngeliat bayang itu juga Kadang suara mbak-mbak nangis kayak terseduh-seduh Suara barang jatuh Keran air yang nyala dengan sendirinya Dia juga bilang kalau si penunggu wis itu sering mondar-mandir ke meski Dan sering cekikikan di saat tengah malam tiga Yogi bilang pernah di saat dia kebangun Dia lihat ada tangan yang ngentok-ngentok pintu utama meski itu Sosoknya cuma tangan doang Dan berbulu lebat besar Saat itu yang aku ingat malam jumat beres apel malam Di meski itu ada yang sakit Kalau gak salah si Abdul Dia kayak menggeram Awalnya si batuk-batuk Tapi lambat laun jadi menggeram gitu kayak geraman harimau Sontak suasana mes jadi mencekam Aku dan sebagian anak-anak megangin badan si Abdul Sambil baca-baca doa yang aku hafal Tapi hasilnya nihil Dia tetap ngerontah-rontah Di sisi lain si Han juga kemasukan sosok kayak seorang jawara silat Tapi yang aku ingat Intonasi suarahan jadi berubah total Jadi kayak bukan suara dia yang aku kenal Empat anak lain langsung gercep buat megangin si Hans Yang mulai kayak pasang kuda-kuda buat silat Tapi sialnya salah satu yang megangin si Han itu Si Benny tiba-tiba malah ketawat sekikikan Seperti layaknya suara kuntilanak Yang bikin bulu kuduk seisi mes merinding Sebagian anak meski keluar cari bantuan ke kepala asrama Yang kebetulan masih ada di wilayah asrama Dan beberapa anak mes sebelah pun berdatangan Karena penasaran dengan apa yang terjadi di meski Ada juga yang langsung sigap membantu memegang korban kesurupan tersebut Gak lama kepala asrama datang bersama bapak Kayaknya Kiai atau Ustadz gitu Si bapak tersebut sempat berdiri di depan asrama sekitar satu menit Sambil ngewirit lalu menghampiri Hans dan Benny Untuk menyadarkan mereka berdua Dibacakannya surat Al-Quran oleh bapak tersebut kepada Hans dan Benny Namun sosok yang ada dalam tubuh Hans Seperti menolak untuk keluar Sedangkan Benny tidak lama kemudian tersadar Untuk nama si bapak Ustadz kita sebut saja Pak Soleh Kemudian Pak Soleh menyuruh anak meski lain untuk memegangi tubuh Hans Karena tubuhnya semakin merontah-rontah Total ada enam anak meski yang megangin tubuh Hans Gak lama Pak Soleh kembali membacakan doa tepat di hadapan Hans Sembari tangannya menutup mata Hans Dan Alhamdulillahnya Hans tersadar walaupun dibarengi dengan muntah-muntah Nah terakhir tinggal si Abdul yang tersisa Dipeganginya seluruh tangan dan kaki si Abdul oleh beberapa anak Aku lupa yang meganginya ada berapa Yang pasti termasuk aku sendiri Pak Soleh bilang Sosok yang merasuki tubuh si Abdul ini yang paling kuat diantara yang lain Awalnya si Abdul cuma meraung-raung layaknya harimau Tapi ketika Pak Soleh bacain ayat-ayat suci Si Abdul tiba-tiba ketawa dengan intonasi suara yang berat Lalu dia bilang Untuk apa kalian menempati wilayah saya Kalian dengan seenaknya nempatin tempat ini Tanpa izin terlebih dahulu Manusia emang gak punya tata kerama Cuma bisa ngerusak lingkungan Inti dalam percakapan tersebut Yang pasti Pak Soleh meminta bernegosiasi Agar kami, Taruna bisa nyaman tinggal di mes Tapi sosok tersebut tetap kekeh mempermasalahkan Kenapa orang-orang yang pertama datang ke tempat ini Semenjak gak diuni sekitar tujuh tahun Gak minta izin terlebih dahulu Anehnya Pak Soleh sejenak lalu bilang kepada kita Ini mah bakal susah Mending kita ambil jalan tengahnya aja Lalu dengan sekuat tenaga Pak Soleh mengeluarkan sosok tersebut Dan syukurlah Abdul bisa tersadarkan Pak Soleh bilang kepada kami untuk melakukan pengajian rutin setiap malam Jumat Agar suasana mes bisa kondusif Singkat waktu Pada saat pengajian malam Jumat yang pertama Sih berjalan lancar Nah, di saat pukul setengah sebelas malam Dimana itu jam tidur Posisi lampu tengah mes sudah dimatiin Dan anak-anak mungkin beberapa ada yang udah tepar Aku dikagetkan dengan suara kaca pecah di pojok mes Dan ternyata Seperti ada sesuatu yang terlempar dari arah luar yang mengakibatkan kaca tersebut pecah Di situ pas banget posisi kasurnya si JJ, ketua meski Si JJ bilang, gak ada benda yang masuk ke ruangan mes Anak-anak mes sempat diam sesaat Mungkin karena kaget sama fenomena tersebut Tapi si JJ mencoba nenangin kita semua Dan bilang Yaudah, banyak penyakin berdoa aja Dan lanjut tidur Lagian gak mau kan kesiangan bangun Lalu dihukum senior Karena kena hukum senior di esok hari Lebih nyeremin menurutku Sebenarnya di hari-hari Biasapun aku dan anak-anak meski lain Sering ditampakin sosok-sosok Bayangan sekelebatan Ataupun fenomena suara tangisan Tapi lambat laun kejadian tersebut Udah kayak jadi makanan sehari-hari Buat anak-anak meski Maklum, yang namanya tarona harus kuat mental dong Pernah di suatu hari minggu Ketika aku jajan di warung Yang lokasinya ada di luar lingkungan asrama Aku sempat kaget denger kesaksian penjaga warung Dimana pada saat tahun pertama Asrama yang aku tempatin kosong Ada kejadian wanita meninggal Gantung diri di atas pohon Yang lokasinya ada di depan WC meski Tapi pohon tersebut sudah ditebang Semenjak kejadian itu Sempat denger juga cerita Anak mes lain Yaitu anak mes B Disana sering banget Nyium bau seperti bau bangkai Yang lalu diiringi dengan kelebatan Sosok putih berbungkus Dan sosok itu juga sering mondar-mandir Di sekitaran lorong mes A B dan C Tapi awal kemunculannya sosok tersebut Berasal dari atap mes B Menurut kesaksian yang aku dengar Untuk kegiatan pengajian Sekitar setengah tujuh Habis maghrib Aku lupa mengangkat jemuran Nah Posisi jemuran itu ada di samping kiri meski Jemuran pakaian kutu letaknya agak belakang Yang mana itu dekat sama pohon tua yang ada di awal cerita Ketika sedang angkatin jemuran Aku lihat di atas pohon tua itu ada sosok hitam berbulu lebat Mukanya hitam pekat Tingginya sekitar 2 meter lebih Dan ada taring di kedua ujung giginya Sosok itu seperti menyelinap di antara ranting-ranting pohon Seketika aku cuma bisa memenjamkan mata dan baca surat-surat pendek Ketika aku buka mata lagi Sosok itu sudah hilang dengan sendirinya Sebelumnya aku juga pengen tahu cerita dari sudut pandang Yogi CS ku di meski Tapi ketika tadi pagi aku car dia Dia enggan untuk cerita Jadi cerita ini pure dari sudut pandangku semata aja Setelah angkatanku keluar asrama Anehnya angkatan yang baru tuh Nggak ditempatin di asrama tersebut Jadi intinya cuma angkatanku aja yang ditempatin di asrama itu Alasan utama Junior ditempatkan di asrama baru sih Katanya asrama lama jaraknya terlalu jauh dari kampus Dan kurang efektif Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali nantikan cerita-cerita terbaru dari kami